berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat persamaan di latex dengan memanfaatkan persamaan online latex sehingga memudahkan kita untuk membuat persamaan ketimbang harus menuliskan scriptnya secara langsung kita akan melihat ini ada persamaan dari persamaan ini kita akan coba untuk membuatnya di latex kita masuk ke web untuk mengedit atau membuat persamaan dalam latex di latexforotechnics.com silakan ini dibuka webnya disini kita bisa membuat persamaannya sebagai contoh kita lihat disini key sama dengan berarti kita langsung membuat ada pecahan kita ambil pecahannya disini ini ya pecahannya nah frag ya jadi frag itu pecahan ya nah ini kita hapus saja bagian d sama dx nya nah kemudian kita isi pecahannya yaitu 60 kali pi kali ds kuadrat ya 60 nya di luar ya 60 di kali ini kemudian pi itu bisa kita lihat juga disini simbolnya pi ya nah ini pi kemudian di kalikan ds kuadrat ds kuadrat nah s kuadrat itu pangkat ya jadi sebenarnya kalau mau diketik langsung juga bisa tapi kalau mau lihat disini nah ini disini bisa kita ambil template nya ya jadi disini s kuadrat nah kemudian per 4 nah berarti 4 nya adalah penyebut kita taruh disini kemudian dikalikan lagi dengan s kali n1 s kemudian dikalikan n1 ya n1 ini karena karena dia index jadi sebenarnya seharusnya pakai minyang ini ya nah jadi pakai underscore disini 1 kemudian disini n nah kemudian nah ini ada seta seta ini ada di simbol sini kita bisa ambil yang ini ya sama ya oke ini bukan seta ya psi ya psi namanya psi kemudian dikalikan dengan ini y besar dan c y besar itu ini mungkin ya upsilon ya namanya upsilon dan baru dikalikan c besar c besar itu di sini mungkin langsung c besar saja ya nah sehingga kalau di compile maka hasilnya adalah seperti ini nah sehingga persamaan ini bisa langsung kita ambil scriptnya di block kemudian di ctrl c baru kemudian kita kita taruh ke dalam apa namanya ke dalam latex ya kita simpan kesini misalnya kita simpan di section data processing tentu saja kita harus kita perhatikan di sini nah saya refresh dulu ya nah misalnya di data processing ini kita simpan kita buat equationnya dulu seperti ini dan kita paste di sini nah baru kita contoh kompilasi maka hasilnya akan terlihat di sini nah ini adalah persamaan nah kalau misalnya perlu ada penjelasan dari persamaan ini misalnya where where key sama dengan apa dan seterusnya seperti yang ada di paper ini maka ini di copy kemudian kita paste ke sini nah nah kemudian jangan lupa bahwa variable ini biasanya miring ya ini kan kelihatan disini variable nya itu dalam kondisi miring ketika tidak ketika di luar begin dan end equation maka dia tidak akan miring nah sehingga ini harus kita jadikan mode variable mode variable itu adalah dengan membuat dolar nah dengan membuat dolar seperti ini jadi setiap variable kita lingkupi dengan dolar agar dia berfungsi sebagai variable nah seperti ini nah sehingga underscore ini menunjukkan n1 satunya adalah subscribe karena ada underscore ini tadi kan harusnya adalah psi ya psi kemudian ini c itu ada perubahan y ini tadi disini adalah opsilon jadi kita ganti dengan opsilon kemudian ini adalah pi nah seperti itu sehingga kita coba lakukan kompilasi disini maka setelah ada persamaan ini akan muncul ini adalah penjelasannya nah ini penjelasannya tidak seperti di paper ini dia ada enter kebawah jadi kita bisa juga membuat enter disini dengan cara enter saja seperti ini nah sehingga hasilnya dia akan kebawah dimana kemudian setelah itu ada penjelasan kalau di enter nah seperti ini nah yang ini juga bisa di enter juga supaya penjelasannya kebawah bukan ke samping atau cara lain juga bisa begini memakai slash 2x coba kita lihat kita kompilasi dengan slash 2x itu juga sama nah dia kebawah langsung tapi memang disini tidak sama ya apa namanya margin kirinya ketika menggunakan slash 2x ini kalau kita coba yang lain dan kita kompilasi lagi nah jadi slash dengan double slash itu marginnya dia menjorok ke kiri tapi kalau di enter dia agak ke tengah sedikit itu bedanya jadi mungkin mungkin lebih udah mungkin begitu ya menggunakan slash 2x karena dia marginnya menjadi menjorok ke kiri nah seperti ini mungkin oke saya kempil lagi sehingga akan menjadi lebih rapih nah sehingga semuanya menjadi ke sebelah kiri ya barangkali itu saja terima kasih terima kasih